Kehamilan pada trimester ketiga Jadi si ibu datang pada pemeriksaan rutin Trimester ketiga sekitar minggu ke-29 Dan pada saat ini kita bisa melihat Kondisi bayi dengan cukup jelas ya Dia menunjukkan profil wajah, hidung, mata, mulut Itu tangannya ada di sebelah keningnya ya Jadi kebetulan bayinya menunjukkan profil ekspresi semuanya dengan sangat jelas Jadi ya biasanya kalau seperti ini saya lebih mengambil waktu agak lama Untuk mengamati profil wajahnya ya Ini baru pemeriksaan hari ini kok kebetulan kok ada yang tajam sekali nih Ini ada yang sampel contoh bayi mau menunjukkan ekspresinya semua dengan jelas Jadi ini kehamilan 29 minggu pada pemeriksaan rutin saja Perhatikan ini kita melihat wajah, hidung, bibir ya Sebenarnya trimester kedua kita sudah lihat Tapi ini kebetulan kok pas trimester tiga ya Ini tulang hidung Benar akan lebih jelas karena bayi kan sudah semakin besar Tapi jarang juga ya momen-momen dia mau ngasih muka dengan jelas itu susah ya Oke ini tempurung kepala, struktur otak, simetri otak kita lihat kembali Seperti kita lihat pada trimester dua yang lalu Kemudian saya mati kembali ini mata, lubang hidung, bibir, daku Semuanya jelas sekali Oke ini saya ambil profil hidung dan bibirnya saja Nah seperti ini kan cukup tampak tajam misalnya ya bisa kita melihat Dan orang tua kita lihatkan ini kan memang dia ya jauh lebih tenang Apabila kita bisa mengamati keseruhan tampilan dengan jelas Oke ini pelajaran standar ya melihat ruangan jantung Jadi ruangan jantung itu ada empat ruang Namanya dua serambi, dua bilik Nah ini sambil saya melihat aliran darahnya Secara simultan kita amati rongga-rongga jantung Nah seperti ini ya ini pemeriksaan standar kita melihat Aliran darah kita bisa geser ruangan-ruangan jantung Pembuluh darahnya yang masuk dan keluar Ya ini kebetulan kalau pas lagi dia menuju Jelas sekali ya kita amati Itu kandung kencingnya penuh Artinya bayi bisa berkemih Terus ini saya mau melihat oke kelaminnya ya Itu bijinya sudah turun ya testis Jadi kalau yang punya bayi laki-laki amati Minggu 29 testis harus sudah turun Karena sebelumnya itu testis ada di dalam perut bayinya Karena kalau tidak turun namanya andensensus ya Harus dicari Oke bayi laki-laki Ini bunya sendiri begitu langsung Lihat kan tahu ya itu anak laki-laki ya Bagus semuanya sempurna Oke terus kita lihat tuh ketubannya yang hitam itu ya Di sekeliling tuh air ketuban Terus kita mau mengamati kaki Nah ini kakinya bayi Ini sambil dia bergerak terus nih Nah itu kakinya yang satu kejidatnya dedeknya itu Ya satu kakinya nendang ke dinding perut ibunya dinding rahim ya Terus satunya kejidatnya bayi Oke ini tali pusat Ayo kita pelajari tali pusat itu terdiri atas Pembuluh darah Yang merah namanya arteri Yang biru namanya vena Ini tidak boleh terpilih Hati-hati jangan terlilit tali pusat ya Tapi apa boleh buat Kalaupun kita tahu tali pusat terlilit ya Ya bagaimana kita mengukurnya Apakah kita harus mengambil keseputusan untuk melahirkan atau tidak Sejauh aliran darah tali pusatnya bagus seperti ini ya Pilihan pasti ada Tapi aliran darahnya mengalirnya bagaimana Kalau bagus ya aman ya Nah ini kita lihat amati tali pusat aliran darahnya Jadi disitu ada aliran darah yang mengalirnya ini yang harus selalu kita amati Oke setelah itu kita ukur biometri janin Ya mulai dari kepala Lingkar kepala Lingkar perut Kemudian air ketuban Tulang paha ya Diukurlah dengan seteliti mungkin Mungkin Jangan sampai mengukur berat badan itu selisihnya terlalu jauh Melesetnya Nah ini jadi dia masuk 29 minggu ya Sekitar-sekitar 1,4 1,5 ya mungkin Nah ya benar 1,4 1,4,3,2 Ya jadinya pertumbuhan janin normal Kita ulang kembali semuanya trimester ketiga Saya cek semuanya Bagus Dan ini kebetulan bayinya nih Benar-benar mengajak kolaborasi untuk kita mengamati wajahnya dengan jelas Nah itu lihat tangan si bayi nangkap kaki Perhatikan ya antara beda jari kangan dan jari kaki Kalau jari kaki kan pendek-pendek Bulet begitu Kalau jari tangan kan panjang-panjang ya Nah inilah wajah bayi jelas sekali ya dia mau ngasih muka Jarang ya kadang-kadang minggu 29-30 Bayi mau memperlihatkan wajah itu agak sulit Jadi ya ini saya lebih banyak mengamati profil wajahnya ya Berapa menit nih sekitar 7 menit ini pemeriksaan Sudah saya lakukan semuanya Ya itu profil wajah pada trimester tiga Saya melakukan screening kembali untuk melihat Ya profil wajah, fatal behavior, tingkah lagu bayi di dalam Boleh dipancing musik-musik ya Mau mainkan lagu Silahkan ya semuanya normal bayi ini Bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!